Intro Budidaya DOC menjadi salah satu bidang usaha yang mulai dikemari Tingginya permintaan pasar akan DOC Menyebabkan para pembudidaya DOC harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan pasar Namun sahabat untuk menghasilkan DOC yang berkualitas tak jarang Ditemui kendala-kendala yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proses penetasan Kegagalan dalam penetasan ini pun bisa disebabkan oleh berbagai faktor Bisa karena kondisi lingkungan, mesin, atau bahkan karena kesalahan peternak dalam melaksanakan prosedur penetasan Nah bagaimanakah cara yang benar agar telur bisa menetas dengan baik? Kalian juga penasaran sahabat? Semoga video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut peternak cerdas Bibi DOC Tips penetasan telur dijamin menetas 99% Hal yang perlu diperhatikan dalam penetasan DOC Bagi peternak pemula, mungkin banyak yang masih bingung ya dengan apa yang harus dilakukan dalam melakukan penetasan DOC Jika ingin penetasan DOC berhasil, pastikan dulu ya bahwa tempat penetasan telah sesuai dengan standar Tempat untuk penetasan sebaiknya memiliki luas yang cukup Tidak terkena sinar matahari langsung dan juga bersih Suhu yang bagus untuk penetasan berada pada kisaran 37-38 derajat celcius Sedangkan kelembapannya adalah 50-70% Dari segi penetasan, yang perlu diperhatikan adalah pertama suhu dan kelembapan Itu aja paling penting Suhu biasanya base praktisnya sekitar 37-38 Kelembapannya sekitar 50-70 Itu yang perlu diperhatikan Selain itu adalah faktor kebersihan itu juga penting Itu sangat penting bagi kita Sebaiknya tempatnya tertutup dan terhindar dari angin Agar tidak terjadi perubahan suhu yang ekstrim Sedangkan untuk mesinnya, sahabat pilihlah mesin yang sesuai dengan kebutuhan telur yang kalian tetaskan Kebutuhan mesin penetas bisa disesuaikan dengan jumlah telur yang akan ditetaskan Mesin yang bagus adalah mesin yang memiliki persentase penetasan yang tinggi Sebelum memasukkan telur ke dalam mesin penetas ini Pastikan dulu telur telah benar-benar bersih dari kotoran yang menempel Karena telur yang bersih akan mengurangi resiko embryo mati karena bakteri dari kotoran Selain itu, hal ini juga akan mempermudah proses dalam pengamatan dan perkembangannya Saat masa penetasan, sahabat diamkan telur dalam mesin penetas selama 3 hari dan jangan dibuka Kalian hanya perlu mengamati suhu dalam mesin penetasnya Apabila telah stabil, maka bisa dibiarkan saja Nah, untuk sahabat yang tertarik berbiasa sama dengan suksespedia Bisa segera kontak kami dan cek deskripsi bak untuk info selengkapnya Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Penyebab telur gagal menetas Tak jarang ditemui kegagalan saat melakukan penetasan Nah, apa sih yang menjadi penyebab telur gagal menetas, sahabat? Telur yang gagal menetas bisa disebabkan oleh banyak faktor Bisa disebabkan karena indukan yang kurang baik dari SOP penetasan yang salah Telur yang tidak berkualitas, lingkungan yang buruk Atau bisa juga karena setting dan ukuran mesin yang tidak sesuai dengan standar Telur gagal menetas banyak ya Faktornya juga banyak Pertama yang paling mungkin adalah dari indukan Indukan yang kurang baik Karena apa? Karena untuk edgery mesin itu adalah mesin benar mati Kita tinggal menyeting itu saja selesai Ya, jadi faktornya ada dari indukan Kedua dari handling operasional Ketiga dari mesin juga bisa Mesin katakala ada failure Katakala settingannya gak pas Atau mungkin ada human error Itu juga bisa Banyak faktor Tapi faktor yang paling besar sebenarnya dipadai indukan Indukan yang baik pasti menghasilkan bibit yang baik Handling yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik juga Dan kualitas mesin Semakin kita mesin ini Advance atau semakin canggih Pasti menghasilkan bibit yang lebih berkualitas Itu pasti Indukan yang bagus akan menghasilkan telur yang berkualitas bagus juga Telur yang bagus biasanya tidak jernih Saat diteropong dengan cahaya Jika telur tampak terang saat diteropong Maka sudah dapat dipastikan nih Telur tidak akan menetas saat ditetaskan nanti Karena telur tersebut tidak subur Atau telur subur Tetapi tidak memiliki embryo Sedangkan untuk lingkungannya sendiri Sahabat lingkungannya haruslah benar-benar steril Jadi pastikan lingkungan sekitar yang digunakan Untuk proses penetasan tidak mengandung bibit penyakit Jika indukan dan kondisi lingkungannya telah sesuai Maka lakukan penetasan sesuai dengan SOP Agar tingkat keberhasilan penetasan semakin tinggi Nah dari banyaknya Faktor tersebut yang paling berpengaruh dalam keberhasilan penetasan Adalah kualitas indukan dan kualitas mesin tetas Semakin baik indukan maka akan semakin baik pula Kualitas bibit yang dihasilkan Dan semakin baik kualitas mesin tetasnya Maka hasil yang didapatkan juga semakin banyak pula Perawatan DOC yang baru menetas Setelah berhasil melakukan penetasan Kita tak bisa mengabaikan begitu saja ya DOC yang baru menetas Dua minggu pertama merupakan masa yang rentan bagi DOC Jika pemeliharaan tidak benar Akan menyebabkan DOC memiliki bobot yang tidak sesuai Untuk DOC yang baru menetas Sebisa mungkin langsung dimasukkan kandang Dan diberi penghangat yang cukup Suhu untuk DOC yang baru berumur 1 hingga 3 hari Adalah sebesar 33 hingga 35 derajat celcius Sedangkan untuk DOC yang berumur 4 hingga 7 hari Tidak kurang dari 30 sampai 32 derajat celcius Selain itu berikan penerangan yang cukup ya Untuk DOC yang berumur 1 hingga 7 hari Lama waktu penerangan adalah selama 17 jam Agar DOC bisa mengenali lingkungannya dengan baik Perawatan DOC yang baru menetas Sebisa mungkin segera masuk kandang Diberi penghangat Diberi nutrisi seperti air gula itu Pengangat itu paling utama Dan sirkulasi udaranya juga dapat Kalian pun bisa menggunakan lampu pijar loh untuk penerangannya Selanjutnya sahabat berikan nutrisi air gula Yang sudah tren di kalangan peternak ayam Sebesar 2,5% pada hari pertama Selama 7 hari berturut-turut Berikan juga multivitamin dan juga anti stres Untuk pakan pre-starter bisa diberikan selama 14 hari berturut-turut Dan jangan diberikan campuran makanan apapun Berikan pakan DOC sedikit demi sedikit dengan frekuensi setiap 2 jam Selalu perhatikan sirkulasi udara Agar tetap bagus sehingga amonia kotoran ayam tidak mengumpul di dalam kandang Bagaimana sahabat? Apakah kalian masih kesulitan dalam melakukan penetasan telur? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton